assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara membuat aroma terapi ya mulai dari tempatnya dan juga nanti liquidnya aroma terapi ini sangat murah dan ruangan kita bisa harum sepanjang hari ya oke bahan-bahan apa saja yang kita perlukan disini saya menggunakan kaleng bekas minuman bisa kalian apa saja tapi yang lebih baik tuh kalau bawahnya ini lebih cembung ya seperti ini terus lilin atau kalau tidak ada lilin seperti ini bisa dimodif dengan menggunakan minyak sayur ya yang dikasih apas untuk sebagai media pembakarnya di bawah dan buat liquidnya saya menggunakan puangi bidol untuk membuat mal pada kalengnya ini dan berkumpul Oke Bagaimana cara untuk membuat tempat aroma terapi terlebih dahulu pertama kita akan membuat mal dulu ya pada kaleng ini yang akan kita akan kita lubangin kita beri tanda agar dia nanti bisa jadi rapi saya beri tanda sebesar apa kita akan melubanginya saya rasa cukup seperti ini cukup sebesar ini dan bagaimana cara kita untuk melubanginya supaya rapi kita menggunakan jarum pentul jarum pentul ini kita tusuk-tusuk mengikuti garis yang sudah kita buat tadi kita tusuk-tusuk karena kalau diguncing langsung kadang-kadang dia tidak rapi tapi kalau dilakukan seperti ini dia nanti akan lebih lebih gampang untuk membuat lubangnya kita lubangin mengikuti garis yang sudah kita buat tadi nah setelah kita melubangi keliling dari garis yang kita buat tadi kita tinggal mengupasnya dan jadi seperti ini rapi sekarang kita tinggal mencoba memasukkan lilinnya lilinnya apakah pas dengan lubang yang kita buat kita akan masukkan lilin yang tadi di awal sudah kita sediakan oh iya buat informasi sekali lagi kalau teman-teman tidak punya lilin seperti ini bisa memodif lilinnya dari kapas dan memakai minyak sayur ya itu juga bisa digunakan untuk menjadi lilin kalau tidak ada lilin seperti ini kita masukkan oke pas 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 dan untuk wanginya liquidnya saya memakai ini ya hanya 1000 rupiah dan wanginya juga lumayan sangat irit lebih baik memakai ini oke kita isi sedikit air kita tambahkan air kita akan mencoba apakah ini berhasil mengeluarkan harum kita bakar lilinnya ini kalau lilinnya apinya terlalu besar teman-teman bisa potong aja ada sumbunya ya karena kalau apinya terlalu besar di dalam juga tidak bagus akan boros liquid ya yang penting eh dapat memanaskan liquid yang di atas tidak usah terlalu besar mungkin dia dapat memanaskan dan membuatnya menguap kira-kira seperti ini ini sangat cantik dan bisa bertahan lama ya seperti ini biayanya irit dan kita telah mendapatkan pengharum ruangan yang sangat murah dan sederhana dari barang-barang bekas yang bisa kita manfaatkan selamat menikmati mudah-mudahan ide ini bermanfaat buat teman-teman semua sekian dan terima kasih selamat menikmati dan terima kasih Terima kasih telah menonton